Sorry kakak Nixon, kakak Nixon bisa cerita sedikit tentang sosok almarhum adik Moses dari mata kakak Nixon sendiri Ini dari saya, adik Moses terkenal pria, suka menghibur, kadang juga dia suka bercanda dengan sesama Apalagi kalau berpunyok di kampung begitu, bertemu dengan dipunyai hondong, kadang dia anggap seperti teman, itu bercanda, menceroboh Sampai tadi di kampung, datang juga masih sempat cerita-cerita terlebih di sana Adik Moses terkenal, suka menghibur, kampung tergaul, kecepat akar dengan orang Kakak, ini adik Moses yang keberapa kalau beritahu? Adik Moses, anak ketiga Anak ketiga, berarti berapa saudara? Ada tiga orang Tiga orang, berarti? Raki-raki semua Berarti kakak Nixon pertama? Iya, anak pertama Anak pertama yang kedua? Yang kedua nama Jeb, tapi dia di Sumba Oh, di Sumba Ya, terakhir baru ini almarhum Moses Mungkin kakak cerita sedikit, mungkin kejadian kemarin bagaimana ceritanya bisa sampai ke OKPT? Yang kejadian itu, di kampungnya juga kita berpunyok salah sekarang Dari yang berjalan dulu, dari marah Dari yang berjalan juga masih berpunyok, tapi dia punya penggunaan dua orang Dan satu lagi-laku lagi yang berpunyok, masih yang bercanda, masih yang milah ini Terus dia minta dia, minta dia, dia tuh, dia juga Dikasih, jadi tuh, malam kejalanan Dibaju Dan dia, tempat dia, tempat dia, tempat dia, tempat cara Dan aku bisa dan tempat dia Saya, saya biasa begitu, tiga orang Dan Dibaju, saya pikirkan, saya biasa, jadi kasih uang Jadi, dia minta Suara juga, tiga orang di rumah juga, masih kembali di penahan dua orang cium dulu cium jadi dia dulu kedua, dia cium dan ke jalan dulu sudah dari sini tidak ke jalan, tapi lebih gitu di motor jadi ada kawan dari sini juga satunya ke teman tua bila ada acara ditaruh karena sebelum jalan juga dia bilang mama dan si beta 5 ribu dolo jadi hari beta meminta 5 ribu jadi kita nanti teman tua karena saya juga kan saya nanti kerja kamer oh yang di depan jadi nanti pokoknya bisa ada uang jadi dia punya mama 5 ribu, jadi roko nanti pas 5 kali beta ganti mama pokoknya 2 kali lisa biar di pulang kaji untuk mama bisa dapat jadi mama kasihan dia jadi beli ke kia roko jadi uang lima dan si tiga dari kawan jalan yang motor katanya apa acara ditaruh jadi satu ditaruh satu acara dia punya teman yang satunya pulang duluan pulang duluan jadi sampai sini jadi mosesnya lanjut ke WKBT dan si disertai dia langsung sendiri atau yang satu itu jadi besok pagi ini baru dengar informasi jadi waktu sampai di sana dia kesempatan motor kakak dia ketemu dengan dia beritemaan dong karena kebetulan memang semua asli sana tapi ada orang kos kosan disini jadi kuliah disini dan tinggal ada orang kos kosan jadi anggap moses dengan dong terus anggap sama keluarga jadi keumpama ada acara apa-apa disana atau ada musim panen musim tanam moses supi ikut bantu jadi anggap sama keluarga jadi pas ada acara disana moses supi ikut jadi ikut dong disana kan moses duluan kakak kan sampai disana pokoknya depan teman yang satu yang nama Inyo yang sesapaan Inyo kakak Inyo pae dia yang fotografer itu kebetulan dia punya saudara acara acara jadi ikut dong dia supi foto jadi setelah foto itu entar pulang jam berapa tapi subuh supi hal terpagi jadi bilang sopir ini bawa itu ngantuk normal jadi bilang kecelakaan di kamar merah sampai jadi sopir dengan satu orang di samping ini dengar cerita yang ada di tempat kejadian sepir dengan satu orang di samping terus moses di kursi kedua tapi di pojang jadi ada dua orang lagi sekarang tersekarat itu di paling belakang tersekarat di tempat sudah dengar winas ke rumah sakit di kejadian di situ karena mama kurang yakin karena ini satu nih kawan-kawan diikuti rumah sakit sama kestara jadi ada luka di mosis punya badan dia punya tangan patah, leher buah yang kini terus sama dia punya hidung sama puluh dia punya hidung sama puluh jadi dia begini semua dalam lipat bagi gua baik baik terima kasih buat ceritanya kakak tetap kuat tetap jaga terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya